Selamat menikmati, saya Valerina Daniel. Pemerintah kembali membahas revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Pemerintah akan segera menemui DPR untuk merampungkan pembahasan Undang-Undang Terorisme. Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme masih terkendala beberapa hal. Di antaranya daftar inventaris masalah atau DIM yang belum lengkap di tubuh anggota Dewan, serta masih adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR. Misalnya program deradikalisasi yang masih belum menemukan persamaan. Selain itu pemerintah dan DPR masih membahas mengenai judul Undang-Undang serta rencana keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah pun berharap pembahasan RUU terorisme akan rampung secepatnya sehingga pembahasan Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Pemilu juga dapat diselesaikan. Tapi khususnya revisi Undang-Undang Terorisme yang sedikit lambat ya, ada sedikit yang harus kita selesaikan pemahaman bersama. Ya ini habis ini ke Undang-Undang Pemilu itu Pak Mendakri, jadi beberapa perkembangan perundang-undangan ya kualitasnya harus betul-betul baik. Ya Undang-Undang yang ini terorisme kan sudah hampir satu tahun ini, belum selesai, dan ini sekarang sudah pada tingkat panjang. Nah kami mau men-speed up itu dan supaya kita menyatukan pikiran antara pemerintah itu bersama dan dengan DPR. Itu aja mengenai perkembangan perundang. Terima kasih telah menonton!